Bab 2496 Pilo, Orang Yang Tak Terlihat Lewis berdiri di tengah padang luas, menatap reruntuhan medan perang di depannya yang melintang rata di tengah dataran. Matanya melirik ke bawah pada selembar peta yang dipegangnya, dengan garis-garis melingkar yang melambangkan pegunungan dan sungai yang terus-menerus, membuatnya tenggelam dalam pemikiran. Meski memiliki peta, Lewis merasa tersesat. Waktu telah berlalu, dan tampaknya tidak banyak perubahan antara medan perang yang asli dan yang sekarang seakan mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda. Meskipun telah mempersiapkan diri secara mental, setelah sekian lama berlalu, ia berharap akan ada beberapa perbedaan. Tapi, tidak disangka perbedaannya akan begitu besar. Lewis menggeretakkan giginya. Operasi pemenggalan belum dimulai, dan sudahkah ia diambang kegagalan. Tiba-tiba, angin kencang menerpa dari atas, menusuk wajahnya seperti pisau yang tajam. La melihat ke atas dan matanya membulat kaget saat melihat seekor elang sayap emas melayang di langit. Tatapan elang yang tajam bertemu mata Lewis. Keduanya terkejut. Lewis terkejut melihat betapa cepatnya keempat ras besar telah memasuki wilayah itu. Sementara itu, ia merasa menyesal. Seandainya ia tahu, ia tidak akan melepas topengnya sebagai wilke cantai. Elang sayap emas juga terkejut. Bagaimana mungkin ada manusia di tanah peluang ini? Dan kenapa ia membawa batu di punggungnya? Dia berpakaian seperti karakter ninja kura-kura. Mungkin ilusi di luar tanah peluang ini adalah sesuatu yang sudah ditemukan oleh Lewis. Atmosfer turun ke dalam keheningan. Dan elang sayap emas memutuskan keheningan itu. Ia turun dari langit dan berubah menjadi pemuda berpostur sedang dengan alis tebal dan mata besar. Penampilannya agak rata-rata dengan rambut pirang panjangnya yang memberi kesan berdarah panas. Lewis memiliki sedikit kesan padanya. Pada awalnya, di puncak di mana elang sayap emas berada, orang ini selalu berdiri di pinggiran, anggota yang relatif tak terlihat dari tim elang sayap emas. Kalau tidak salah, namanya Pilo. Manusia, apa yang kau lakukan di sini? Meski Pilo adalah orang yang tidak terlalu diperhatikan di antara anggota elang sayap emas, dia berbicara kepada Lewis dengan rasa superioritas yang kuat. Mendengarkan kata-kata Pilo, Lewis merasa tidak nyaman. Dia pura-pura menjadi seseorang yang tidak dikenal. Lewis yakin bahwa dalam tiga langkah, ia bisa membunuh Pilo. Tapi sekarang, ia tidak bisa melakukannya. Karena setiap gangguan akan membuat zombie barbar tersadar, dan rencananya akan gagal. Melihat Lewis tetap diam, Pilo mengira dirinya telah menakutinya, membuatnya semakin puas dengan superioritasnya. Manusia adalah manusia, lemah dan tidak kompeten. Aku tidak menyangka kau telah memecahkan ilusi di tanah peluang ini. Aku terlalu meninggikanmu. Lewis memandang Pilo dan berpikir, penampilannya tidak terlalu mengesankan, tapi cukup pandai menilai orang. Tanah peluang itu memang dibuka oleh dirinya sendiri. Aku akan bertanya beberapa pertanyaan. Kalau kau menjawab dengan jujur, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau kau berani menyembunyikan sesuatu, ini akan menjadi tempat peristirahatanmu. Menghadapi intimidasi Pilo, Lewis menunjukkan sikap meremehkan. Jujur. Tidakkah kau lihat aku bertahan hidup dengan susah payah? Manusia, kau pernah melihat batu nisan tua dan rusak dari arah kau datang? Ketika Lewis mendengar ini, dia mengangkat alisnya, merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Hei, aku sedang berbicara padamu. Apa kau bisu? Katakan. Atau aku harus menamparmu dengan tinju sebesar karung pasir untuk membuatmu bicara? Tidak. Tuan Phil. Ujar Lewis ketakutan. Hal ini membuat Pilo puas. Oh. Jadi kau bukan bisu? Lewis mengangguk seolah duduk di atas jarum pentul. Jawab pertanyaanku dengan cepat. Jangan membuatku mengulangi. Ujar Pilo tiba-tiba meninggikan suaranya. Lewis terkejut, kali ini bukan pura-pura, tapi memang tidak siap dengan perubahan yang mendadak. Sial, begitu aku selesai bicara, aku akan memotong lidahmu. Aku tidak akan sembunyikan apapun, Tuan Pilo. Selama perjalanan ke sini, aku memang melihat beberapa batu nisan tua. Apa alasanmu mencari batu-batu nisan ini? Ketika Pilo mendengar ini, matanya berbinar, memastikan kecurigaan Lewis bahwa Pilo memang mengetahui sesuatu tentang kerajaan Gilan dan suku Barbar. Kenapa kau begitu banyak omong kosong? Cepat tunjukkan jalan, bawa aku ke sana. Desak Pilo. Tuan Pilo, kusarankan lebih baik jangan pergi, batu nisan itu sangat aneh. Begitu mendekat, hantu jahat bisa muncul darinya. Baik. Sangat baik. Luar biasa. Ujar Pilo begitu bersemangat hingga hampir melompat di tempat, sekarang juga, segera, bawa aku ke sana. Ujar Pilo mendorong Lewis. Cepat. Kau serius ingin pergi? Tanya Lewis mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi cemas, hantu-hantu itu sangat kuat. Aku khawatir. Khawatir apa? Dengan aku di sini, apa yang kau takuti? Pilo menyelah. Lihatlah dirimu, begitu penakut. Kalau bukan karena kegunaanmu, aku akan menamparmu sampai mati. Buruan, tunjukkan jalan, jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Ikutlah dengan kul akan kutunjukkan jalan untukmu. Seru Lewis seolah sangat pasrah. Meski dia mengucapkannya, Lewis tidak bisa berhenti memikirkan pesan tersembunyi dalam kata-kata Pilo. Lewis mengajukan dua dugaan. Pertama, mungkin Pilo ingin menggali makan di bawah batu nisan itu untuk mendapatkan harta milik jenderal-jenderal kerajaan Gilen. Kedua, dari arah mereka, mereka berasal dari wilayah suku Barbar. Mereka mungkin telah menerima keuntungan dari para imam suku Barbar untuk menghancurkan batu nisan itu, dengan demikian melemahkan kekuatan kerajaan Gilen. Kalau itu dugaan pertama, masih dapat diterima. Tapi kalau itu dugaan kedua, itu bahkan lebih baik. Lebih baik kalau kau tidak lamban seperti wanita. Kalau orang lain merebut usahanya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tahukah kau kenapa ras manusia sepertimu berakhir dalam keadaan sedemikian menyedihkan di pulau langit? Karena karaktermu yang sering mengeluh. Meskipun Lewis setuju untuk menunjukkan jalan, pilau tidak lupa untuk mengejeknya, memamerkan superioritasnya. Tapi, Lewis tidak memiliki banyak tanggapan emosional terhadap ini. Sebaliknya, merasa kasihan pada pilau yang bergantung pada cara kasar untuk menyembunyikan kekurangan mereka. Mencari superioritas dalam yang lemah adalah manifestasi yang jelas. Tapi, yang dimaksud, orang lain, oleh pilau menarik perhasian Lewis. Sepertinya situasinya lebih buruk dari yang dia dugal. Tidak hanya pilau yang masuk, tapi ada juga orang lain yang masuk ke tanah peluang. Ini tidak sengaja membuat Lewis merasa tergesa-gesa. Bagaimanapun, dia lebih condong ke arah dugaan kedua. Ini juga berarti bahwa tidak hanya pilau, tapi juga orang lain telah disuap oleh suku barbari. Membayangkan hal ini, langkahnya tanpa disadari dipercepat. Tentu saja, Lewis tidak berniat membawanya untuk mencari batu nisan. Dia tidak pernah memiliki rencana seperti itu sejak awal. Hanya hayalan pilau sendiri, sekadar angan-angan. Meskipun peta tidak berguna sekarang, Lewis masih ingat rute yang pernah dia tempuh sekali. Dia segera membawa pilau melewati perbatasan antara kedua wilayah dan memasuki wilayah kerajaan Gilen. Bab 2497 keheningan saat ini memekakkan telinga. Apa masih belum datang? Suara pilau yang kesal terdengar di belakang. Sudah hampir tiba. Tuan pilau. Lewis menghentikan langkahnya, tersenyum menyahut. Pilau mendengus, mencengkeram leher Lewis. Sialan, aku melihat langit sangat bersih. Kamu bersih keras tidak membiarkanku kembali ke tubuh asliku. Berkata ada bahaya, tidak aman apanya. Ras manusia. Apa kamu mata-mata yang dikirim oleh orang lain, sengaja menunda kemajuanku? Tanya pilau. Walaupun kamu memberiku sepuluh nyali, aku juga tidak berani menipu Anda. Lewis memohon, namun dalam hati bergurmam, aku mencari tempat dengan pemandangan indah untukmu, aku saja tidak terburu-buru, kenapa kamu tergesa-gesa? Huh. Kamu tidak akan berani. Pilau menepis Lewis, mulai sekarang, setiap sepuluh menit, jika tidak melihat prasasti, aku akan memotong satu jarimu, sampai menemukan prasasti. Apa kamu dengar? Lewis menganggu keras, melirik sejenak ke belakang pilau, kemanapun mata memandang, tidak ada apa-apal. Berbalik, mengamati arah depan, masih samal. Bisa dibilang tanah tempat mereka berada termasuk antah-berantah. Baiklah. Kelihatannya termasuk lokasi hening memelihara pikiran. Apa yang kamu bicarakan? Pilau segera membelakangi Lewis, bergumam mengatakan sesuatu. Saat ini, Lewis seperti menjadi orang yang berbeda, tubuhnya mengeluarkan aura yang agung. Tidak ada apa-apa. Lewis berbalik, berjalan selangkah sambil tersenyum. Tidak tahu kenapa, pilau tanpa sadar mundur selangkah. Bahkan dia sendiri tertegun melihat jejak di bawah kakinya. Tersadar bertanya pada dirinya sendiri, apa aku takut? Eh, elang saya pemas, kenapa mundur saat melihatku, seorang ras manusia yang lemah. Lewis melanjutkan maju. Wajah pilau pucat, dadanya naik turun dengan keras, seperti ada api amarah tak berujung yang menumpuk. Cari mati. Seketika angin kencang berhembus, pasir dan batu memenuhi langit. Tangan kiri pilau membentuk cakar, langsung menghujam ke arah jantung Lewis. Hantaman ini dapat dibilang stabil, akurat dan kejam, seakan merobek ruang, suara udara yang robek menggetarkan telinga. Cakar ini musti untuk membalas penghinaan karena melangkah mundur barusan. Wajah pilau menunjukkan senyum menang, di jarak begitu dekat, bahkan Martin penelan langit yang mahir tentang prinsip ruang juga belum tentu dapat menghindar, apalagi seorang ras manusia. Cakar ini menembus dada Lewis dengan kekuatan kuat. Matilah. Dasar antek ras manusia rendahan. Bila ras manusia kultifator imortal biasa, jantungnya pasti sudah hancur berkeping-keping di bawah pukulan pilau ini. Tapi sayangnya, yang dihadapi adalah Lewis. Oh ya, kenapa aku merasa yang seharusnya mati adalah kamu. Suara familiar ini terdengar di belakang pilau seperti teriakan hantu, seperti roh gentayangan menuntut nyawa. Senyum di wajah pilau membeku. Bagaimana mungkin? Ini pasti ilusi, kamu jelas-jelas telah. Suaranya terhenti, Lewis yang tertusuk oleh cakarnya, lukanya tidak mengeluarkan darah segar sedikitpun, lagi pula tubuhnya juga mulai menjadi bayangan. Bei bayangan. Tidak mungkin. Pilau tidak percaya, seorang ras manusia ternyata bisa begitu cepat, tak disangka dapat menipu matanya. Sebuah rasa dingin menusuk tulang mengalir dari telapak kaki ke kepalanya, pilau mengambil langkah lebar, hendak menarik jarak dari Lewis di belakang. Jangan bergerak. Kilatan dingin menghampiri lehernya, rasa sakit menusuk yang disebut kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. Pilau dapat dengan jelas merasakan, bila dia bergerak sembarangan, pemudaras manusia di belakangnya yang detik sebelumnya masih penuh senyum ini sungguh-sungguh akan membuat kepala dan tubuhnya terpisah. Aku tanyakan beberapa pertanyaan padamu, jawab dengan jujur, kalau tidak kamu akan matil. Tubuh pilau bergetar saat mendengar kalimat yang anehnya terdengar familiar ini, dia mengangguk sambil terdiam. Kelihatannya cukup pandai. Lewis tersenyum, semua berjalan lebih mudah dari yang dia bayangkan. Awalnya dia mengira pilau ini akan melawan sampai matil ternyata tidak ada perlawanan sedikitpun. Pertanyaan pertama, kenapa kamu mencari prasasti batu? Siapa yang menyuruhmu? Sebuah mumi yang bisa bicara, dia bilang asal dapat membunuh hantu yang keluar dari prasasti batu, membawa kembali tengkorak mereka, maka akan memberikan harta karun. Sama seperti yang diperkirakan Lewis sebelumnya, tapi ada tidak dia pahami. Mumi bicara begitu, kamu langsung percaya. Bukankah sedikit terlalu mudah dibodohi? Apa kamu tidak khawatir dia membohongimu? Lewis terus mencermati raut wajah pilau, ketika melihatnya jelas tertegun, dia juga bingung. Dia pasti tidak pernah memikirkan ini sedikitpun. Keheningan di saat ini memekakkan telinga. Aku harus mengatakan, kecerdasan elang saya pemaskalian betul-betul mencemaskan. Lewis terkejut, lalu mengatakan satu kalimat ini. Selain kamu, masih ada berapa orang yang menerima pekerjaan ini? 4. Lewis mengernyit, lebih banyak dari yang dia perkirakan, dia mengira hanya satu dua orang. Semua dari ras itu. Ada dua klan orang naga, dua dari klan ikan kun utara. Ujar pilau lega. Kelihatannya keadaan semakin menarik. Rasa mendesak dalam hati Lewis semakin besar. Kira-kira cukup bukan? Aku telah banyak menjawabmu. Ujar pilau. Betul. Tapi kamu mesti berjanji satu hal lagi padaku. Apa? Pinjamkan identitasmu untuk sementara. Kemudian, Lewis dikelilingi cahaya api, saat menampakkan diri lagi, telah berubah menjadi rupa pilau, bahkan aura yang keluar dari tubuhnya juga sama persis. Pilau kaget, seakan melihat ke dalam cermin. Kamu. Bagaimana kamu? Baru bicara sampai setengah, dia mendongakkan kepala dan terjatuh. Cerewet sekali, tiduriah di sini. Untuk berjaga-jaga, Lewis khusus menggali lubang, memasukkan pilau seperti menanam lobak. Kemudian, Lewis menyimpan pedang taiah, segera pergi ke area suku barbar. Dia semakin mempercepat langkah kakinya. Ketika Lewis hendak menginjakan kakinya ke garis perbatasan dua wilayah, dia kebetulan berjumpa buruti harefa yang sedang memancing mayat barbar. Baru ingin maju menyapa, Lewis menyadari ekspresi buruti agak janggal, wajahnya muram, terlihat sangat risau. Dia kembali teringat informasi yang dia dapatkan dari pilau, sebuah tebakan muncul di benaknya. Apakah ketika buruti memancing mayat barbar, dia berjumpa dengan klan ikan kun utara? Buruti dibawa masuk oleh klan ikan kun utara, bagaimanapun juga termasuk orang setengah klan ikan kun utara. Saat ini, buruti kelihatannya juga melihat Lewis, tanpa menoleh berpura-pura menjadi roh gentayangan, lalu melayang pergi. Melihat hal ini, Lewis bergegas mengejar. Jangan lari, ini aku. Selesai bicara, dia mencabut batu besar di belakangnya, lalu mengangkatnya ke atas kepalanya. Dengan cara ini untuk menunjukkan identitasnya. Karena sebelumnya pernah menyamar menjadi Wilke Cantai, jadi buruti tahu kemampuan kamuflasenya luar biasa, cukup dapat terlihat nyata.